Intro Hadro talmud taramin para masyid, para kiai, para ulama, habaib, perawane ayu, bokongi lemu Hei orang Madiun yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar istilah warung NKRI Dan begitu luar biasanya karya pemerintah kota Madiun hari ini Dengan ada 6 prasasti agama yang dibuat di taman ini Saya teringat kembali pengajian saya 2 minggu yang lalu di Banyuwangi Ketika dihadiri bintang tamu Farel Prayoga Saat itu selesai pengajian muncul berita di media sosial Judulnya sangat bombastis Gus Miftah Intervensi Agama Farel Prayoga Apa fakta sebenarnya yang terjadi? Saya pengajian bersama puluhan ribu orang Panidia menghadirkan Farel Prayoga sebagai bintang tamu Saat Farel Prayoga datang, beliau bisa bersolawat Setelah saya tanya, Mas Farel kamu bisa ngaji apa tidak? Sambil berbisi di telinga saya dia mengatakan tidak bisa Saya bilang kenapa kamu gak bisa ngaji? Kemudian dilanjutkan dengan nyanyi lagu favoritnya orang Madiun Ojo dibanding, banding ke Setelah saya nyanyi Panidia datang membawa selembar kertas Mohon maaf Gus Miftah Farel Prayoga agamanya non-Islam Karena panidia baru memberikan kabar agamanya non-Islam Sebelumnya saya bertanya bisa ngaji apa tidak? Saya bilang sama Farel Oh maafkan saya Farel kalau kamu non-Islam Kemudian dia saya tanya Farel agama kamu apa? Dijawab privasi Saya bilang Farel apapun agama kamu Tolong jadilah hamba Tuhan yang taat Apalagi hari ini kamu terkenal Banyak rezeki Kamu harus banyak bersyukur Saya bilang Pak Wali Kota Kalau kamu Islam silahkan kamu ke Mejir Kalau kamu Kristen silahkan kamu ke gereja Kamu Hindu silahkan ke Purah Dan selanjutnya Begitu selesai pengajian Muncul amplifikasi di media Satu Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga Nomor dua Jawaban Farel keren Agama itu privasi Pertanyaan kepada saya Apa pendapat Gus Miftah Dengan pendapat orang yang mengatakan agama itu privasi Saya jawab Saya menghormati orang yang mengatakan agama itu privasi Tapi kalau saya pribadi Agama itu bukan privasi Buktinya apa Ada kolom agama dalam KTP Kalau memang agama itu privasi Kenapa harus ditulis di kolom agama dalam KTP Maka bagi saya Agama itu harus dideklarasi Sementara ibadah itu privasi Coba ibu-ibu bawa-bawa lihat Dalam KTPmu ada apa Nama, alamat, kemudian agama Anda orang Islam Harusnya bangga dengan KTPmu yang beragama Islam Yang KTPnya Islam saya doakan masuk surga KTPnya Anda orang Kristen Katolik Nama Agama safirius, agama Kristen Silahkan dong anda bangga Maka dulu ketika Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo Pak Maidi Ada pihak-pihak yang mencoba menghapus kolom agama dalam KTP Kenapa? Karena dianggap diskriminasi Pak Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri tanya sama saya Gimana Gus? Saya tidak setuju Kenapa? Karena kolom dalam agama itu identitas yang bagi saya harus dipertahankan Contoh Ada orang kecelakaan di jalan ini Dia mati Mau diopeni pakai cara Islam Kristen Hindu Buddha Konghucu Yang dilihat apanya? KTPnya Kan gak mungkin dilihat dari wajahnya Oh ini Islam Merah ini kayak beduk Kan gak mungkin Maka saya menolak kalau kolom agama dalam KTP dihapus Tapi Kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin Saya setuju Pak Wali Kota setuju? Setuju Kan lumayan Pak bujang terus Pak Ibu-ibu Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu Dan Alhamdulillah Pemerintah Kota Madiun keren Semuanya dibuatkan prasasti Di satu tempat Walaupun tempatnya sama Dengan ruang yang berbeda Maka saya sampaikan Ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran Makanya dulu Dedy Korbuser tanya sama saya Apa pandangan Gus Mipta terhadap agama dan Pancasila Saya jawab Saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar titik Itu salah Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya Karena kalau semua agama itu benar titik bahaya Nanti Pak Maidi tiap hari bisa ganti agama Hari Senin Islam Hari Selasa Kristen Hari Rabu Katolik Hari Kamis Hindu Hari Jumat Budha Hari Sabtu Darmo Gandul Hari Minggu Gandul Mbah Darmo Sehingga orang menyepelekan agama Maka semua agama itu benar Bagi penganutnya Bagaimana kemudian Al-Quran memandang Jelas Famangsa afal yukmin Famangsa afal yakfur Barang siapa mau beriman Berimanlah Yang mau kafir kafirlah Dengan segala konsekuensinya Maka Pak Maidi Melihat taman ini saya ingat Dengan teori saya yang mengatakan bahwa Indonesia itu rumah besar Di dalam rumah besar bangsa Indonesia Ada enam kamar Kamar Islam Kamar Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu Saya meyakini Kalau orang Indonesia Kembali ke kamarnya masing-masing Pasti tidak akan pernah terjadi masalah Masalah itu adalah Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain Bahkan ngompol di kamarnya orang lain Maka saya bilang Maka saya bilang orang Indonesia itu kalau tidak bisa akur hanya gara-gara beda agama Kalah dengan burung Burung itu punya agama Agamanya dua Kalau gak Kristen Islam Burung Kristen buktinya ada burung gereja Burung Islam ada burung namanya empret kaji Makanya ibu-ibu hari ini jilbabnya putih seperti empret Makanya ibu-ibu hari ini jilbabnya putih seperti empret kaji Motivasi untuk berangkat ziarah Makah Madinah Amin Kebetulan saya pulang haji Maka kota Madin saya doakan Semua warganya mudah-mudahan Segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Loh cangkem kurung rampung Amin Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk ibadah haji dan umroh Amin Minimal sekarang lihat miniaturnya dulu Toh kemudian yang Allah lihat itu bukan berangkatnya Tapi niatnya Kalau anda kemudian hari ini niat Bapak Ibu Punya uang seratus ribu Silahkan berangkat ke bank Buka tabungan haji Begitu membayar seratus ribu Anda dapat buku tabungan haji warnanya hijau Tulisannya Kan lumayan Bayar satu sewu Iso nyawang gambar unto Terus bagaimana Gus Ikuti prosesnya Setiap bulan nabung Punya seratus ribu Bayar seratus ribu Dua ratus ribu Tabung dua ratus ribu Nanti saya belum berangkat sudah mati Gimana Gus Santai saja Allah tidak melihat berangkatnya Tapi lihat prosesnya Makanekwi Si cahadroh lemuh banget sopapu Iya kamu Jendengmu sopapu leh Koe Polo Hello Hero 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 Niro Umbaman ini Rua makan gaji Nabung satu sewu Ini yuk Wiro Wateng mojo gede-gede Ada penelitian di rumah sakit Yogyoro Wong lanang lakwat Watengnya gede Biasanya Mano Ecile Ruh Tau Medih Watengnya Kalo Ketanya Sarongnya dibuka Isini mengkoyok pentil Niro Niro Pengen berangkat Haji Nabung Seratus ribu Tiap bulan Bayar Lama Lama Nganu Gus Kulo dari Mangkat Wismati Pribun Ora Poporo Sing Dipirsani Gusti Allah Ramangkat Tapi Niyati Begitu Niro Mati Sesetakoni Karo Malaikat Eh Niro Ngeh Kulo 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 Pengajian Ngaji Bukti Kulo Lemus Anggun Mangan Kulo Sotakoh Ngeh Kulo Kadang Kadang Terakhir Niro Takon Niro Niro Kulo Kulo Malaikat 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 Tidak Takon Lah Gopo Gopo Ramangkat Kaji Jawaban Ya Salahmu Malaikat Gopo Rung Mangkat Baik itu harus dibiasakan Disuasanakan Saratnya Notel Suasanakan Biasakan Ada tempat Bertanya Ini suasananya Keren Pak Wali Kasih Suasana Karena orang itu Kadang-kadang Berangkat dari Suasana Yang mendukung Dia bisa Melakukan Kebaikan Makanya Saya itu Protes Kadang-kadang Saya sama teman-teman Konco-konco Polisi Saya itu Paling gak setuju Pak Ada polisi Tidur Itu sejarah Polisi Tidur Itu dari Mana Wis dalen Melebu kampung Ditulisi Polisi Tidur Awas Ngebut Benjut Suasananya Menakutkan Masuk rumah Dada ditulisi Awas Anjing Galak Begitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Sing metu Niro Oh Iki Tuh Asune Suasananya Menakutkan Melebu rumah Ruang tamu Isini kalender Bangtok Ngetok Ngetok Utangnya Oke Mboyom Lebu Ruang tamu Suasana Kayak Meje Dikasih Kaligrafi Kan keren Sehingga Suasananya Asik Mutmainah Nyaman Tapi Saya pesen Satu Sama Bapak Ibu Mediun Kalau Harus Nulis Kaligrafi Di ruang tamu Tolong Kaligrafi Yang pas Saya Pernah Bertamu Ke rumah Orang Undang-undangnya Adalah Mulyone Omah Yen Ono Tamu Mulyone Tamu Yen Disuguh Milalah Tamu Langsung Disuguh Duhene Wedang Tamu Divedangi Duhene Jarang Tamu Dijarangi Duhene Sarapan Tamu Disarapi Duhene Susu Tamu Disarapi Begitu Saya Disuguh Mau makan Saya Lihat Kaligrafinya Enggak Tegel Isinya Apa Ya Ayuhan Nas Kulu Was Rabu Walat Tus Rifu Wahai Para Manusia Makan Dan Minumlah Tapi Jangan Banyak Banyak Kan Modar Disuasanakan Makanya Kenapa Orang Mau beribadah Pakaiannya Katakanlah Kayak Pak Wali Kota Dibuat putih-putih Malah Kayak Pangeran Diponorogo Tapi 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 Kalau Ibu Ibu Wali Punya Suami Berkumis Pertahankan Fik Dia Lele Bukan Bu Ayah Walaupun Kumis Itu Sunahnya Dikerok Tapi Enggak Wajib Kalau Jenggot Kayak Mas Saya Dikit Aja Enggak Apa Kalau Kumis Itu Pak Wali Itu Sunah Dikerok Tapi Pak Maiti Identif Dengan Kumis Makanya Kalau Kampanye Coblos Kumis Ini Orang Indonesia Itu Anah Punya Kumis Gak Punya Jenggot Katanya Kayak Lele Punya Jenggot Gak Punya Kumis Katanya Kayak Wedus Padahal Morotwaku Ya Jenggoten Ya Kumisen Berarti Morotwaku Ya Wedus Ya Lele Jadi Alkham Satu Minalfitroh Itu Satu Hitan Dua Motong Kuku Tiga Mencabut Bulu Ketia Jadi Kemudian Yang keempat Mencukur Kumis Yang kelima Mencukur Bulu Kemaluan Tapi Ingat Dicukur Dewi Gue Malah Niro Makan Salon Cukur Cukur Disuasanakan Taman ini Dalam rangka Ikhtiarnya Wali Kota Medion Pemerintah Kota Medion Disuasanakan Supaya Apa Supaya Tergerak Kita Untuk Berbuat Kebajikan Langsung Kelingan Mekah Gaya Niro Selfie Selfie Hapini Cross Disuasanakan Kemudian Yang kedua Dibiasakan Saya dulu Karena pengajian Pake Blankon Pas saya Ngaji Di Eropa Saya Gak Pake Blankon Sama Orang Eropa Yang Ditanyakan Blankon Nya Kemana Karena Kemana Mana Saya Pake Blankon Saking Saking Identiknya Gus Pake Pake Sarun Ngo Pemenah Isine Isine Blankon 900 900 Juta Maka Gara-gara Itu Pak Wakil Wali Kota Saya Kemarin Dapat Penghargaan Dari Leprit Lembaga Prestasi Indonesia Dan Dunia Dalam Tiga Kategori Kategori Pertama Lelang Blankon Termahal Sedunia Yang Kedua DAI Yang Paling Konsisten Pengajian Dilokalisasi Dan Klub Malam 22 Tahun Yang Ketiga Selebriti Yang Paling Banyak Wajahnya Dilukis Dibokong Truck 350 Truck Gambar Pantatnya Truck Wajah Saya Yang Paling Menyedihkan Satu Mobil Tengki Sedot WC Gambarnya Gus Miftah Ada Tulisannya Silitmu Adalah Rezekiku Kenapa Blankon Ini Menjadi Mahal Karena Kebiasaan Dan Identik Dengan Gus Miftah Makanya Kenapa Pak Wali Kota Anak-anak Lokalisasi Saya Biasakan Untuk Ngaji Saya Datangi Mereka Saya Bawakan Mukena Saya Bawakan Sajadah Saya Bawakan Koran Saya Bawakan Macem-macem Supaya Terbiasa Dengan Amal Kebaikan Karena Orang Bisa Itu Karena Biasa Kemudian Yang ketiga Adanya Walijah Walijah Itu Apa Tempat Bertanya Makanya Kalau kita Diingatkan Dengan lagu Joko Tingkir Joko Tingkir Itu Sebenarnya Orang Biasa Tapi Karena Manut Dengan Gurunya Kan Jengsunan Kali Joko Punya Guru Punya Walijah Joko Tingkir Jadi Orang Besar Menjadi Raja Di Kesultanan Pajang Dengan Julukan Sultan Hadi Wijoyo Itu Tadinya Cuman Pengembala Tapi Karena Punya Walijah Punya Guru Maka Dia Jadi Orang Besar Hari Itu Joko Tingkir Ngombe Dawad Emangnya Salah Ngombe Dawad Kalau Ngombe Dawad Dianggap Salah Awak Di Demo Kalau Bakul Dawad Jabung Pono Rogo Justru Benar Bu Kalau Jaman Joko Tingkir Kalau Minum Dawad Karena Jaman Joko Tingkir Adanya Mau Kopi Degan Karo Dawad Seng Salah Joko Tingkir Ngombe Boba Kui Salah Soalnya Jaman Joko Tingkir Benar Benar Panas Nyanyi Solopat Joko Tingkir Tapi Siiri Diganti Kebangsaan Salah Nabi Muhammad Selamat Joko Dipingkir Kalim Ayo Berpikir Tentang Negeri Ini Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Salat Allah Salam Allah Alat Rasul Allah Salat Allah Salam Allah Alay Sinh Habib Allah Alay Sinh Habib Allah Tawasan Bismillah Wa Bilhadi Rasul Allah Wakul Libuk Indilillah Bi Ahli Madari Allah Bi Ahlil Madari Allah Allah Jalan Jalan Ni Pad desaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekati dada merah putih melekati dada salatullah ala yasinu habibillah ala yasinu habibillah ala yasinu habibillah kataman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala yasinu habibillah ala yasinu habibillah minum kopi rasanya nikmat beli sabun di tengah kota mari ngaji dan bersolawat dari Madiun untuk Indonesia dari Madiun untuk Indonesia salatullah salamullah ala yasinu habibillah ala yasinu habibillah ala yasinu habibillah ala sanah ibi silah Wa bilhati rasulillah Wa kulli muja'idilillah Bi ahlil badriya Allah Bi ahlil badriya Allah Seko berkat rasani nikmat Seko gandum sayuri asam Bito fatayat karo muslimat Bito fatayat parfum muslimat Barsa matayat parfum muslimat Barsa Salatullah Salamullah Ala ta'ala rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasi habibillah Ala yasi habibillah Wa bilhati rasulillah Wa kulli muja'idilillah Bi ahlil badriya Allah Bi ahlil badriya Allah Kota madiyun undangku smita Pak maidi lumayan gagah Tapi sayang senajan gagah Pujuni orang namba namba Pujuni orang namba namba Salatullah Salamullah Ala ta'ala rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasi habibillah Ala yasi habibillah Ala yasi habibillah Bawasana habib Bismillah Wa bilhati rasulillah Wa kulli muja'idilillah Bi ahlil badriya Allah Bi ahlil badriya Allah Sekali wat la'uwe jelanta Sekarawan kurang kuya Ambon banglek kapan jumlu nikah Pacar ma'wan jumlu botenggada Pacar ma'wan jumlu botenggada Salatullah Salamullah Ala ta'ala rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasi habibillah Ala yasi habibillah Tolan ning sawah Atus ning kali Kayu nongko dikawi lemari Gus milta gagalan Seregep ngaji Okeh ronda sing jalo dirabi Okeh ronda sing jalo dirabi Salatullah Salamullah Ala ta'ala rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasi habibillah Ala yasi habibillah Ala yasi habibillah Kasana habib Bismillah Wes kebajut sayang mong dianggep Semarang kali ne budak sing disayang mata ne Ada jumlu disini Ditolak cintamu li Santai sholat istiqoroh Kalo kamu punya dua pilihan Bingung nikah yang mana Sholat istiqoroh Tapi saya ingatkan Sebelum sholat istiqoroh Yakinkan Dua-duanya mau sama kamu Yang menjadi persolat Semua istiqorohi Orang-orang sing gelem Akhirnya kue nangis Nganggu kuuti gusmitah Kupinang kau dengan bismikallahumma ahyawa bismikah amut Kenapa Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi Santai Cinta ditolak Samsudin bertindak Oh oh tenang Pagi hari saya itu dilaporkan ke polisi Ke Polres Jakarta Selatan Gara-gara dianggap menghina dukun Dengan pasal penistaan dukun Gara-gara saya bikin podcast dengan Atta Lilintar soal perdukunan Atta kan tanya sama saya Gus Kenapa dukun itu dipanggil paranormal Saya jawab Iya mas Atta Kenapa dukun dipanggil paranormal Karena yang datang orang abnormal Kenapa dukun dipanggil orang pinter Karena yang datang orang goblok Saya bilang dukun itu gak bisa apa-apa Buktinya apa Kalau memang dukun itu sekti Kudune dukun itu bojone paling ngayu Soalnya apa Dukun ngedole pelet dan pengasihan Tapi nyatanya Oke dukun sing bojone Cangkemmi merongos Berarti dukun orang seti Ya sama halnya lah Jangankan dukun Kalau pak wali kota Pak wali kota kita bisa nyambut gawe Orang kok mergau pisau orang Mergau di gawe isau Karena Allah yang mau Isau Lah Allah ngerasaknya ya orang isau apa Apa Supaya waduh ini kita buatan sombong Kalau matur pak wali Wah nyatanya Lah menung soalnya ku isau Kudune guru ki anaknya paling pinter Wang guru pekerjaan ini minter ki anaknya wong lio Ini nyatanya okeh guru sing anaknya Goblok Berarti guru rahisa apa Lah menung soalnya ku isau apa apa Kudune Nyewon sewo Dokter ki awa paling sehat Wang dokter pekerjaan ini nyihat ki wong lio Tapi nyatanya okeh dokter sing loro Kulon duwe konco dokter spesialis THT Telinga hidung tenggorokan Malah wongnya budek Kan reso apa apa Kalo memang manusia itu bisa kuduneh Polisi Koncone dewe polisi ini ki omae paling ngaman Wang polisi pekerjaan ini ngaman ki omae wong lio Neng yano polisi kemalingan Bahkan polisi dewe mau tenaman Buktinya ono polisi ditembak polisi Kano raman Tapi wong Mediun ya sing fair Saya tidak suka koncok koncok kulo bintara olahraga tenggelapangan Yogyo Masa masyarakat bengok bengok sambo 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 Ora kabe polisi kelakuane koyo Sambo Piye piye polisi ini ku penting Jajal kota Mediun dibawah wali kota Pak Maidi Sebulan rano polisi belas Mesti okeh barang hilang okeh perawan meteng Wile nyuan saya wu piye piye tetap penting Mung kulo wingib kapsen kali koncok koncok Pas kulo ngaji kali Pak Kapori tengg bojok tengg proboligo Kulo matur Mung kulo nitip pesen kali koncok koncok polisi Lak wingi wingi polisi mengawasi masyarakat Hari ini masyarakat mengawasi polisi Milo didungaki moga moga polisi jujur Polisi jujur mon masyarakat mesti percaya Moga polisi ngapu sih Lah jujur ku yano loro Siji jujur ayam loro jujur kacang hijau Moga polisi Moga polisi pak tentara sehat Amanah Amin Allahumma Amin Kudun duwe wali jah tempat bertanya Sama hanya soal kerukunan Kudun duwe guru Guru kulau sinten Mohlanah habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Kenapa kemudian perlu dibuat prasasti Seperti Pak Maidi di tempat ini Supaya kerukunan di kota Madion Ini bisa terjaga Bapak ibu Nyuwon sebu Lah Pak Maidi tindakteng pondokku loh Pak Maidi Kampung kulau ini ku 60% Katolik Kulau ingin gawek kajian kebangsaan Kulau ngundang Yeni Inka Kaledeni Canan Sing parkir ini ku muda mudi Katolik Tapi Jeningan Perso Uang parkirnya dapet 150 juta Yang menikmati siapa Ya warga masyarakat kampung Gide lo mahkulaniku Pendeta Utara rumah saya Kuburan Dan Alhamdulillah Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar Dengan tetangga utara saya Kuburan Mbak Ya akur-akur mawar Mila dibuatnya di dalam renganiku Maka jangan salah Peresmian gereja di Jakarta Utara di penjaringan Kenapa yang disuruh ceramah Gus Miftah Itu acaranya Peresmian Bukan sembahyangan Saya diminta kajian kebangsaan Digam gereja Semua tokoh agama hadir Begitu saya keluar dari gereja Diposting sama Deddy Korbuser Satu hari ditonton 7 juta kali Dikomentari 100 ribu kali Saya dicacimaki Miftah kafir Kok gampang mengafir Ke uang Padahal wang kafir Pitung puluh tahun Mocola ilah Ilallah sekali Itu terbakar ke kafirannya Mocok pulang bentinok tahlilan Kok diharani Kafir Alasan ini Masuk tempat ibadah agama orang lain Saya jawab Kalau masuk tempat agama Ibadah orang lain Dianggap kafir Berarti wang Jawa Oke sing kafir Karena biasa masuk Candi Prambanan Dan Borobudur Kan goblok Miftah kafir Saya jawab Orang masalah Sahadat meneh Gara-gara Niko Bu Wali Saya itu dapat undangan Untuk berbicara toleransi Di mana? Di Los Angeles Amerika Serikat Yang ngundang siapa? Wali kota Los Angeles Amerika Serikat Disuruh berbicara toleransi Diundang sudah setahun yang lalu Wali kota Madiun Baru saiki Nah Saya berharap Pak Wali Mudah-mudahan jadi monumen kerukunan Dari Madiun untuk Indonesia Nah Niki Ono Muhammadiyah Niki Ono Eno Dalam masing-masing kamar Niku Wawu Itu ada banyak ranjang Kamar Rewang Islam Ada banyak ranjang Maka supaya Madiun pengen selamat Pengen nyaman Kembalilah ke ranjang masing-masing Ojo turun yang ranjangnya Wong Lio Ngiler yang ranjangnya Wong Lio Bahkan ngompol yang ranjangnya Wong Lio Ono Eno Muhammadiyah Eno yus balik coro Eno Muhammadiyah Coro Muhammadiyah La wong Eno kali Muhammadiyah Ini kula bedaannya tipis Wong Eno seneng ane dowo Wong Muhammadiyah Cendak Ibu-ibu Madiun Seneng-seneng dowo nampok cendak Dawa Dawa Ilyas Dwi-ibu Madiun Muhammad Besari Ponorogo Muhammad Besari Ponorogo Dwi-bapak Anom Besari Caruban Anom Besari Dwi-bapak Abdullah Mursad Tengkadiri Abdullah Mursad Dwi-bapak Pangeran Demang Dua Pangeran Demang Dua Dwi-bapak Pangeran Demang Satu Dwi-bapak Susuhan Prawosworo Dwi-bapak Panembahan Praworo Dwi-bapak Sultan Trenggono Dwi-bapak Raden Patah Dwi-bapak 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 saya beradaptasi dengan teman-teman Muhammadiyah saya beradaptasi dengan teman-teman Muhammadiyah jadi James Bond jaga masjid dan kebon 4 imam madhab soal kunut itu terbagi 2 ya biasa-biasa mau dijawab sama imam hambali makmumku imanot imam imamnya kunut ya mau amin kayak orang apa-apa jajal orang medion imamnya kunut makmumnya orang Allahumma adina fi iman hadait gak mau wafina fi iman hafait matamu solatnya rusak menggara-gara kunut imam papat imam safi sampai rambung fil alamina innaka hamidu majid assalamualaikum assalamualaikum imam hanafi asadu ala ilaha illallah lanengadad alaimudun pisanto asadu ala ilaha illallah lanafi Allah isbat imam hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg atahiyatul mubarakatuh salawatut ta'ibadulillah salamu alaika iwan nabi wa rahmatullah salamu alayna wa alaibadillah asadu ala ilaha illallah jadi ketemu kalimat Allah tuwing 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 imam maliki dari awal sampai akhir tangannya upah ramadad atahiyatul mubarakatuh salawatut ta'ibadulillah kusmirtasing puti kulon dere safi asadu ala ilaha illallah umpama pamaiti meluhanafi tuwing-tuwing ento ayo bapak-bapak dere hambali Allah Allah tuwing-tuwing tuwing-tuwing ento maliki wur wur ento arpeng ini ento ngini-ngini ento ngini-ngini ento ngini-ngini ento singra ento ngini-ngini kita lihat apa kulombian patang tahun setengah pak ini Muhammadiyah dan gak ada masalah masalahnya mongsi ji gara-gara aku melu Muhammadiyah aku kuru bobotku patang puluh kilo lah ngapa gue seputar melu Muhammadiyah kuru soalnya Muhammadiyah belas ratawano selamatan orang makan-ngini makan belas kuru Muhammadiyah di Yogyakarta akhirnya aku lo rabi karena wong NO balik di kampungnya wong NO mencintai wong NO Pak Wali aku langsung lemuh bobotku satu sekilo lana pemelu NO lemuh soalnya wong NO tidak-tidak makan yasinan makan tahlilan makan selawatan makan mujahadahan makan manakipan makan 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 meneh meneh pitong dino ngantin niru rupanya kaya takir gitu lemasa kerukunan yang Mediun ambiar hanya gara-gara bedo NO Muhammadiyah satu lagi Mediun itu kota pendekar saya pengen berita yang keluar dari Mediun itu berita pendekar yang positif-positif orang meng tawuran kok gimana Pak batun ya biasa mawan yang melu PSHT keren melu Winongo yurapopo Pak Garnusa ladeni biasa mawan Pak Garnusa yurapopo kerasakti yurapi dan apa menggara-gara silat awa edwe malah padu pendekar itu siapa nak pendekar itu adalah pribadi yang terhormat yang lahir karena mampu menghormati orang lain Jet Li ini ku master kungfu ditangkau nih Jet Li jurus yang paling ampuh dijawab kalau Jet Li ratusan jurus yang sudah saya pelajari tapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibirmu ayo jajar saya bante-bante wali kota di perenguti bujone goblok dadak tak ada ini pak wali orang wedo dilawan orang wedo karakternya siji pak wali kalau disakiti gak pernah lupa kalau menyakiti gak pernah ingat itulah perempuan betul uangnya ya tekoy ya melungguyu biasanya jilbapet hijau saya jilbapet putih insyaallah luweh parah jangan sampai kerukunan yang kita bangun dengan prasasti ini habisnya miliaran jangan hanya menjadi simbol tetapi betul-betul menjadi pemersatu bagi warga kota Madiun bahkan dari Madiun untuk Indu kami cinta tanah air Indonesia mula jawab Indonesia sehingga semangat Indonesia kita sarapan podol pokoknya ini pengajian paling sehat santunya aku mbaatin programnya pak wali kota supaya oleh sinar matahari atau karena kedua gak ada anggaran kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia selamat 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 Sekali-kali kamu belum dikatakan beriman, mohon maaf, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga, sehingga kamu beriman. Dan kamu belum dikatakan beriman, sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Apa sih yang membuat kita tidak akur? Gara-gara beda pilihan. Ya dewe-dwe leh, kuih nganggu baju hijau kuih, aku ireng, Pak Maidi putih, cetok, bocah-bocah hadreng nganggu baju hijau, ngapa? Mergon duwene yomong kuih, Pak Maidi nganggu putih, seneng ane putih, kulo ireng, napa gue seneng nganggu baju ireng, karena saya sering mengatakan, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Bukti ini, yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya, tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Buktinya, tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan, putih belum tentu suci, hitam 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 belum tentu suci. Bocah-bocah hadreng ngawal. Neng yukui, neng surga aku ropak Maidi kelon karubidadari, awak mu hadreng wantok. Keteplak, 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 keteplak. Ya we, sejauh-seng awal, polisi karusatpal PP haru tentara. Neng yukui mau, polisi karusatpal PP tugasih survei lokasi. Jadi surga ini siap, keteplak, polisi karusatpal PP ini, mertu meneh. Lumayan lho, ngan. Magal syarat pengen mendapatkan rahmat Allah kudurukun. Lah, kurang dikandani kalau Habib Lutfi. Lah, Indonesia ini ku pengen dihancur, keseh, dihancur kena apa? N.O. Karo Muhammadiyah. Milo kulo suon tengk Madiun, wong N.O. Muhammadiyah kudurukun. Akur. Beda tipis-tipis, yura popo tuh lih. N.O. Dawo, adaan, beradaan puji-pujian. Muhammadiyah cendak, beradaan, ora puji-pujian. Yura popo, wong cangkem-cangkem meh. Dewi, kulo haji tonreng olimolah, jama' kulo Muhammadiyah. Tempah dinah ngomong ini, Gus, Mang Pirsani. Nikulu, medinah, beradaan, mohon rapuji-pujian. Ngomongin, medion, kok beradaan puji-pujian. Kulo jawab, bedo. Mekah, medinah, urunga, dan meci tewe, sekebak. Lah, nih, medion. Kerungu adanya susah. Nambih dagang, nih kantor, mendodolan, nambih tandur, kerungu adanya duhur. Lawu akbar, lawu akbar. Nopah jawabannya, Bapak Ibu medion. Adan menah. Ya, pada konek, ada, abis, kotawi loh. Lah, bisa, orang kebak, kondek, diru, bengok. Bengok, lah kebak, baru, mangkat. Kayak, ngono kok diribut, kyi? Kayak, kulo, masang beduk, ada orang toko. Ini, medid bit ah! Kenapa, medid dipasang beduk? Tidak ada tuntunnya dari kanjeng nabi. Nelala, kan, konek, kulo pendeta, takon. Gus, dilokir, dikulo beduk. Lah, terus, perempuan pendeta. Mbok, sekali-kali, medid yang orang islam itu dipasangi piano kayak gereja kulo. Lah, kulo jawab. Pak pendeta ini lucu. Medid kok dipasangi piano. Sandal, wai, hilang. Milo, kulo pasangi beduk, taruh pemaling-malingan beduknya aku. Ya, biasa-biasa mau. N-O, do-o. Jumatan, adan, pengpindu. Muhammadiyah, pengpisan. Yorah, popo. Sing, penting, sholat. Jumat, subuh. N-O, do-o. Kunutan. Muhammadiyah, cendak orang anggot. Kunut. Tapi di bawah Pak Maidi, Alhamdulillah sebagai wali kota. Orang Madiun sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Betul? Kenapa? Karena baik orang Eno maupun Muhammadiyah di Madiun, sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya bisa jampi. Tuh, soli, fardu, subahi, kawanan, lillahi ta'ala. Nah, Lada tukluna jannata hata tukminu, wala tukminu nah hata tahabu. Saratin apa? Waktasimu bihablillahi jami awalata farroku. Sambel ni ku iso enak. Soalnya apa? Bahan baku ni bedo. Ditumbuk di tempat yang sama. Bahan baku ni apa? Ono cabe, bawang putih, bawang merah, terasi. Apa meneh? Uyah, micin. Ditumbuk di tempat yang sama namanya coba atau lemper. Tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Cabai tetap menjadi cabai. Garam tetap menjadi garam. Terasi tetap menjadi terasi. Tapi karena mereka akun rukur, baunya nikmat rasanya sedap. Baunya sedap rasanya nikmat. Jajal jaringan bayangki. Lak mangan sambel. Mok letak dewi-dewi. Lombok dise. Bare berambang. Terakhir terasi. Cangkemu bengoren. Itulah indahnya perbedaan. Pelangi itu bisa indah. Kenapa? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Suami istri bisa sakinah. Kenapa? Karena berangkat dari dua karakter yang berbeda. Maka saya kemarin nasihat pernikahan Yeni Inka saya bilang. Pasangan yang benar-benar bertahan. Bukan pasangan yang benar-benar cocok. Tetapi yang berusaha untuk saling mencocokkan. Karena pasangan terbaik. Bukan yang datang dengan segala kelebihannya. Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah. Tidak ada Pak Wali. Tidak maaf. Wali kota kalau wakil wali kota. Biasanya apa? Kok pecah kongsi? Mesti ada yang salah. Moga-moga ini kota Medion akur terus. Amin. Tidak wangi Pak Wali. Sudah jam setengah satu pengajian dianggap selesai. Awan selah ireng. Pohon ke? Dereng. Pohon tunggu bareng-bareng. Sekali lagi mudah-mudahan kota kita Medion. Dengan prasasti yang ada dijaga oleh Allah SWT. Tidak hanya sebagai simbol kerukunan. Tetapi kita bisa mewujudkannya. Amin. Allahumma. Amin.